Upaya penyelamatan terus dilakukan semua pihak untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono yang mengalami kecelakaan helikopter di desa Tamiayi, kecematan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Kapolda Jambi dan rombongan berhasil dievakuasi dari hutan Tamiayi pada selasa sore berkat kerjasama dan koordinasi yang baik seluruh pihak. Dalam proses evakuasi para korban kecelakaan heli P3001 milik Polri tersebut, sebagian besar telah dibawa ke Stadion Koni Merangin untuk mendapatkan perawatan dan selanjutnya diterbangkan ke Kota Jambi. Sementara Kapolda langsung diterbangkan ke Kota Jambi setelah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Gubernur Al-Haris yang secara langsung memonitor proses evakuasi memastikan seluruh korban kecelakaan heli sudah dievakuasi untuk selanjutnya mendapatkan pengobatan intensif. Alhamdulillah, ini adalah yang terakhir daripada evakuasi yang berlangsung setelah hari ini tadi dan semua korban yang tergabung dengan pengobatan program sudah semuanya tervekuasi. Terakhir, barusan ada dua orang dan plus kru yang kemarin terjun ke evakuasi ini. Al-Haris berterima kasih kepada seluruh pihak maupun masyarakat yang telah membantu proses evakuasi hingga dapat berjalan lancar. Gubernur berharap seluruh korban akan segera pulih setelah menerima tindakan lanjutan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.